Mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan rumah. Nasib bangsa, nasib rakyat yang terlapis. Tidak pernah menuju, saya sudah ada di sini. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menyampaikan janji di bidang pendidikan jika terpilih sebagai Presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Janji ini dia sampaikan saat berdialog dengan Persyarikatan Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, Rabu 11 November 2023. Jawa Tengah yang putus ke dalam sistem sekolah, intensifkan paket B, paket C dan berikan insentif untuk itu. Insentifnya apa? Bagi pengelola untuk diberikan bantuan dari pemerintah. Ini kelompok-kelompok belajar di mana-mana itu bisa dengan mudah menyelenggarakan paket B, paket C. Supaya mereka yang sudah keluar dari sistem sekolah, itu bisa dikembalikan. Waktu itu saya sempat minta Bu Susi, Bu Susi kan waktu itu belum sekolah, belum selesai SMA, untuk menyelesaikan paket C. Beliau tidak mau, Pak Profesor. Kenapa tidak mau? Buat apa? Saya tidak butuh itu semua. Saya bilang, Bu, saya ini sedang mendorong orang-orang untuk masuk paket C, tapi tidak punya role modelnya. Tidak punya role modelnya yang orang hebat tapi paket C. Nah kalau Bu Susi mau paket C, nanti kami bisa kemana-mana promosi. Lihat, yang paket C, contohnya kayak Bu Susi aja mau paket C. Akhirnya beliau mau mengerjakan dan lulus paket C. Dan kemudian dia sekarang punya ijazah SMA. Nah kami ingin yang terputus itu diselamatkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang perguruan tinggi. Dalam pandangan kami, yang penting mereka ini memiliki satu, akhlak yang baik, itu karakter. Yang kedua, kompetensi yang baik. Yang ketiga, mereka memiliki skill yang baik, sehingga mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan mandiri. Sambil pada satu saat nanti bisa menyelesaikan perguruan tinggi. Tapi jangan semuanya dikejar harus masuk ke perguruan tinggi. Itu satu. Terkait guru P3K. Tapi ini, kan terima cerita, kalau sudah jadi guru P3K, itu nanti ditarik ke pemerintah. Semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta. Karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak. Dia bisa di swasta, dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena sudah investasinya swasta. Yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tau-tau dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik. Negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah itu cara pandangnya. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Kedepan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan, ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta, selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan biatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sudah ada? Negara justru berbalik. Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita. Bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta tidak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi kita ingin mengubah itu Pak. Sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TKS, DSM, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Terima kasih.